Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pastikan masyarakat sudah dapat memperoleh vaksinasi booster kedua. Vaksin yang tersedia di Jawa Barat hanya vaksin Pfizer dan Zvivax. Meski demikian, Dinkes Jabar targetkan 50% capaian vaksinasi booster kedua. Pasca mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Bepom RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kembali gencatkan vaksinasi booster ketiga bagi masyarakat umum. Selain itu, Dinkes Jabar juga menarikkan 50% capaian vaksinasi booster kedua pada tahun 2023. Meski demikian, dari data Dinkes Jabar, capaian vaksinasi dosis kedua di Jawa Barat baru mencapai 48%. Di samping itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga hanya mempunyai dua vaksin, yaitu Pfizer dan Zvivax. Melaksanakan vaksinasi booster kedua diwajibkan berusia di atas 18 tahun, serta sudah menjalani vaksinasi dosis pertama. Kita sudah menginginkan bahwa semua masyarakat umum dengan usia 18 tahun ke atas untuk boleh mendapatkan vaksinasi booster yang kedua atau dosis keempat. Dengan syarat, dosis di atas 18 tahun, dan jarak dari booster yang pertama atau vaksin ketiganya minimal 6 bulan. Untuk target capaiannya sini, untuk dosis 4-nya sih? Kalau bisa sih di atas 50%, karena untuk dosis booster yang ketiga saja, atau dosis pertama yang vaksin ketiga itu kita masih di angka 48-an persen, gitu ya, belum sampai 50. Terima kasih telah menonton!